Halo teman-teman, welcome back to my channel, ketemu lagi di channel Yahya Pet Hari ini kita akan mereview perumahan murah yang ada di Mamasa Sebuah perumahan murah yang mengusung konsep minimalis modern Ditandai dengan warna yang tidak beraneka ragam, hanya terdiri dari dua buah warna, hitam dan putih Kemudian dilengkapi dengan jendela-jendela yang ramping, memperlihatkan konsep minimalis yang semakin terlihat Rumah ini dibangun dengan tawaran cash kurang lebih sekitar 207 juta Beserta dengan segala macam embel-embelnya teman-teman Bagian depannya kita akan review Jadi bagian depannya terdapat taman yang bisa diperkarangan yang bisa dimanfaatkan menjadi taman Kemudian di sebelah sini ada carport atau tempat memarkir mobil Dilengkapi dengan tiga buah jendela Di sebelah sini Kita akan melihat-lihat ke dalam Lumayan luas Bagian depannya lumayan luas ya teman-teman Kemudian view-nya langsung mengarah ke persawahan dan pegodungan Baik kita langsung saja masuk ke dalam rumahnya Jadi ini merupakan ruang tamu atau ruang keluarga yang bisa disamakan langsung Kemudian bagian sini sebenarnya bisa disekat Kalau misalnya teman-teman gak suka yang los-los gitu Bisa langsung disekat disini Apakah menggunakan triplek atau bisa sesuai dengan selera atau yang punya rumah Kemudian rumah ini dilengkapi dengan dua buah kamar Kamar tidur Ini kamar yang pertama Kemudian ini kamar yang kedua Luasnya kurang lebih sama teman-teman Dari kamar ini kita bisa langsung melihat view ke areal persawahan yang ada di belakang perumahan ini Rumah ini dibangun dengan hondasi batu kali Kemudian atapnya ini atap spandek bajaringan Yang memberikan garansi untuk penggunaan yang lumayan jangka panjang ya Ini merupakan areal belakang dari rumah Yang bisa dimanfaatkan menjadi tempat pencucian piring Atau bisa menjadi tempat untuk menjemur pakaian Kita akan melihat bagaimana tampilannya Bagaimana luasnya Jadi kurang lebih masih ada dua meter teman-teman Ke belakang dua meter Sudah disediakan waste tafel Dan dua buah jendela Serta atap yang terbuat dari Platseng Seperti ini tampilannya Jadi rumah ini dibanderol dengan harga cash 208 juta Atau melalui cicil atau melalui program KPR dari bank Dengan potongan sekitar 2 juta lebih selama 10 tahun Dengan uang muka 50 juta Nah ini tampil dari kamar mandinya Ada shower Kemudian sudah detail pinggiran atau dindingnya Rumah ini sangat cocok untuk pasangan muda Atau para pekerja yang penempatan mamasa yang mungkin ingin menanam aset Atau Ya untuk menanam aset di kabupaten mamasa Kalaupun nanti kalau pindah keluar dari kabupaten mamasa Bisa menjual kembali rumahnya Dan tentunya akan Harganya akan naik ketika dijual Karena Harga perumahan Serta harga tanah dan properti di mamasa ini Terus mengalami kenaikan Dari tahun ke tahun Teman-teman Seperti itu Jadi ini merupakan tampilannya Sekali lagi tampilannya Sudah ada Listriknya juga Dengan daya sebesar 900 watt Bagus sekali ya teman-teman Baik Saya kira Sampai disini dulu Vlog saya kali ini Jika kalian suka Dan vlog ini bermanfaat Silahkan like Comment dan subscribe Untuk memberikan saya dukungan Dalam pembuatan video-video selanjutnya Demikian vlog kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video